Selamat siang anak-anak Baik Selamat siang juga Sehat semua kan Baik Sehat semua Anak-anak Selamat siang kita menulai perayaan kita hari ini Ibu kita salah satu siswa Untuk memimpin kita di dalam doa Mulai berdoa Selesai Baik anak-anak Hari ini Kita belajar Matematika Dengan tujuan pembelajaran Yaitu Siswa dapat Mengetahui sifat-sifat Bangun ruang Nah Untuk siswa dapat mengetahui Sifat-sifat bangun ruang itu Disini Ibu Tiri salah satu Sifat-sifat bangun ruang Yaitu Menganal Sifat balok Ya Menganal Sifat balok Itu Untuk pengertian Balok itu Balok adalah bangun ruang Yang alas dan atapnya memiliki Bentuk dan ukuran yang sama Ibu pulang Ibu pulang Balok adalah Bangun ruang yang alas dan atapnya memiliki bentuk dan ukuran yang sama Sudah paham? Baik Selanjutnya ada juga sifat-sifat balok ya Tetapi sebelumnya Sebelum ibu Menjelaskan tentang sifat-sifat balok Kalau ibu mau Kasih Media gambar Yaitu Contoh gambar balok Seperti yang ibu pegang Itu ini contoh gambar balok Atau ada juga di Dalam ibu punya Contoh gambar yang ada disini Inilah contoh gambar balok Nah di dalam balok Di dalam contoh sifat balok itu Ada juga bisa Di dalam benda-benda balok itu Bisa anak-anak ketahui Itu seperti burkas Lemari Itu salah satu Contoh sifat balok Atau benda-benda yang Anak-anak ketahui Bahwa itu salah satu Sifat balok ya Nah di dalam Anak-anak untuk mengenal sifat-sifat balok itu Ada Tujuh sifat-sifat balok Yang anak-anak yang harus ketahui Yaitu Pertama itu Sebuah perhatikan disini Yang pertama itu Balok memiliki Enam sisi Yang berbentuk Panjang Sifat pertama itu Balok Itu memiliki Enam sisi Yang berbentuk Dan sedi panjang Terus Sifat yang kedua Yaitu Sifat yang ketiga Yaitu Balok memiliki 12 Rusuk Balok memiliki 12 rusuk Dan Sifat-sifat Sifat yang keempat Yaitu Balok memiliki 8 titik sudut Terus Sifat yang kelima Balok termasuk dalam Kelompok prisma Yaitu Prisma Siku-siku Sifat balok yang ke enam Yaitu Balok memiliki Empat Diagonal 2 Balok memiliki Empat Diagonal 2 Dan Sifat Balok yang ke tujuh Yaitu Balok memiliki 12 Diagonal Sisi Ya Inilah Sifat-sifat Balok Yang berdiri atas 7 sifat-sifat Balok Baik Mungkin Dari penjelasan ibu Tentang Sifat-sifat Balok Mungkin ada Anak-anak yang Dengar Baham Atau Bumengerti Ibu Bersilakan Untuk Bisa Bertani Yang Belum Bagaimana Silahkan Bertani Ada yang bertanya Atau tidak Baik Tidak ada yang bertanya Berarti Dalam Penjelasan ibu Untuk Sifat-sifat Balok Semua Sudah Paham Nah Untuk Selanjutnya Ibu Kasih Letihan Ya Ibu Kasih letihan Dari Yang Penjelasan ibu Tentang Sifat-sifat Bangun Tuan Yang Bidangnya ibu Menjelaskan Tentang Menkenal Sifat Balok Itu Jadi Anak-anak Bisa Mengerjakan Latihan Latihan Ini Kerja Masih-masih Ya Ya Jadi Untuk Latihan Ibu Kasih Soal Dari sini Yaitu Soal Nomor Satu Siswa Menentukan Sisi-sisi Dari Balok Nomor Dua Siswa Menentukan Rusuk-rusuknya Dari Balok Nomor Tiga Siswa Menentukan Titik Sudut Dari Balok Tiga Nomor Yang dikasih Kalian Bisa Mengerjakan Yaitu Mengerjakan Dari Sekarang Sisi-sisi Dari Tiga Nomor Latihan Ini Ada yang Sudah Selesai Baik Ada yang Sudah Selesai Nomor Mari kita Periksa Sama-sama Ada yang Benar Semua Ada yang Salah Baik Puji Tuhan Karena Ada Semuanya Benar Semua Dari Latihan Yang Edukasi Baik Mungkin Bedajaran kita Hari ini Sampai Disini Dari Kesimpulan Yang Ibu Menyemputkan Materi Kita Hari ini Bahwa Anak-anak Harus Memahami Sifat-sifat Baloknya Dengan Benar Dan Pengertian Dari Bangun Ruang Yaitu Balok Belajar kita Sampai Disini Sebelum Kita Mengakhiri Belajar kita Ibu kita Salah satu Siswa Untuk Membunyuk kita Dalam Doa Ya Mulai Selesai Salam Selam Selam Selam